Di semua panitia, seluruh staff panitia merupakan alufi dari sekolah konservasi ini, termasuk saya, dayang ketanung 5. Ini akan dimulai hari ini sampai tanggal 4 November. Tidak pertanyaan sejauh ini sebelum kita mulai. Selamat saya dari Friangan Timur. Ini kegiatan di Papua, bisa dipanyol bisa antarani. Kegiatan Kop School Band 10 ini dimulai di Camp COP, App Warrior, lalu dilanjutkan dengan Long March bareng oleh seluruh siswa menuju ke daerah Kali Orang dan seluruh siswa melakukan camping atau membangun tenda bersama. Dengan kita memiliki visi, mimpi, kita akan punya arah yang jelas hidup ini mau kemana. Dari Pak Hadi ya, mengenai visi dan misi. Filmnya kurang lebih 42 menit, tanpa narasi. Saya tanya kan, apa, bagaimana kondisi orang kondisi? Kalau kondisi di Bumbi itu gede-gede, terang-terang, warna kulitnya juga lebih cakap. Mawan atau kayaknya, mereka akan memiliki pangkak secara inti. Gajah itu cuma terpedonya saja, gede, tapi tertisnya tidak kelihatan. Oke, yang paling utama ekor. Kapan berilis, gimana, polisi apa, siapa yang mulai, luar, nanti bagaimana kita menyebabkannya. Anda concern dengan ramutan? Ya, karena Anda punya kentar ya kan, atau sebagian dari kita bekerja di situ kan. Ini the next wasdog. Gambaran lokasinya seperti apa, jelas. Sejak awal berdirinya Coxbowl. Terus, before after ada baiknya, oke, kesembuh, jadi nggak butuh gue dan gue. Tujuan awal mula sekolah ini dibangun adalah untuk menciptakan regenerasi baru bagi para aktivis perlindungan satwa liar di Indonesia. Karena kita tahu, dunia perlindungan satwa liar butuh tenaga baru, butuh suplai tenaga baru untuk menjalankan, mempertahankan, maupun berkolaborasi secara bersama dalam upaya menyelamatkan, melindungi satwa liar dan habitatnya yang ada di Indonesia. Karena kita tahu, dengan jumlah sumber daya yang bertambah, tentunya di situ juga ada akan semangat tim bertambah untuk mencapai tujuan melestarikan satwa liar dan habitatnya. Ada sungai, telat atas, menurutnya stop sawit. Di aksi ini, menguntut pemerintah. Aksi awian! Selamat sore, hari ini kami sedang melakukan aksi. Kita harus melhentikan kelapa sawit itu, padahal kan itu kan turut membantu pendapatan negara. Sebenarnya kita tidak perlu membelhentikan, tapi di mana tidak boleh adanya pengerusakan habitat. Karena kita ketahui bahwa di mana ada sawit, pasti akan ada habitat tanah-tanah yang akan dihancurkan. Yang tidak tahu tentang orangutan, silahkan bergabung dengan Kospu. Karena di sini kalian akan belajar banyak hal tentang orangutan dan tantangan orangutan. Ini satu kegiatan untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar secara konservasi. Anak-anak muda, bahkan mayoritas perempuan tadi, menjadi jaringan baru bagi teman-teman KOP secara khusus, tapi secara umum yang penting adalah darah baru bagi gerakan sosial dan lingkungan di Indonesia. Generasi muda yang saya temui di COP sangat peduli dengan lingkungan hidup. Terjaya Kopskul dan membantu generasi muda paham tentang orangutan. Terima kasih. Di COP school juga saya banyak ketemu orang baru, orang-orang hebat yang sudah banyak bercimpin di dunia konservasi. Teman-temannya sangat blend in satu sama lain. Saya akan menemukan keluarga baru, karena di sini sistemnya kekeluargaan, tidak memandang entah beguan kamu seperti apa dan siapa. Saya mempunyai harapan besar kepada seluruh siswa dari Kopskul Band 10 ini, untuk kedepannya bisa ikut serta dalam perlindungan satwa liar dan juga hebatnya. Karena setiap orang, apapun pekat kalian, tetap bisa berpartisipasi dalam perlindungan satwa dan hebatnya. Minimal menyuarakan. Minimal menyuarakan.